Halo Assalamualaikum Sobat Youtube Terima kasih sudah mampir di channel Mak Rusmi Di video kali ini Mak mau masak olahan ayam menjadi lebih istimewa dan pastinya disukai keluarga Pertama disini saya mau merebus telur ya beberapa butir sesuai kebutuhan aja Jangan lupa dicuci dulu ya Mak sebelum direbus Kalau sudah mendidih selama 15 menit sisihkan buang air panas dan rendam dengan air dingin Kemudian saya akan menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit Tambahkan sedikit minyak dan blender hingga halus Selanjutnya kita tumis bumbu halus disini saya menggunakan panci presto Teman-teman boleh pakai panci biasa atau wajan biasa ya Tidak perlu ditambah minyak karena tadi waktu kita blender sudah ditambahkan minyak Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh merica bubuk Aduk rata Jika bumbu sudah rata dan sudah tercium harum Kita tambahkan 500 ml air Kemudian tambahkan 1 batang serai 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk purut Laos yang sudah digeprek 5 butir kapulaga 5 butir cengkeh Dan bunga lawang Didihkan Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Aduk rata Kemudian masukkan daging ayam Pastikan semua daging terendam ke dalam air ungkepannya ya Tutup rapat Karena mau menggunakan panci presto Jadi proses memasaknya lebih cepat Sekitar 15 menitan Nah sambil nunggu ikan ayamnya matang Kita siapin dulu bahan pelengkapnya Disini Mak udah ngiris-ngiris kubis Kemudian kecambah Ada juga daun bawang Yang Mak iris-iris halus Daun seledri Dan Mak juga udah nyiapin bawang goreng ya Lanjut kita kupas telur yang udah kita rebus tadi Tuh, kupasnya gampang ya Karena setelah kita buang air panasnya Langsung kita rendam di air dingin Selanjutnya saya akan merendam Suun putih Disini Mak merendam hanya pakai air dingin ya Karena nantikan akan disiram pakai kuah panas Jadi supaya tidak terlalu lembek Cukup direndam selama 15 menit Nah ini dia Jadinya setelah kita rendam selama 15 menit ya Sudah layu Selanjutnya saya akan menghaluskan cabai rawit Dan bawang putih Ini nanti untuk sambal Lanjut ke daging ayamnya Setelah Mak rebus kurang lebih selama 10 menit Fluidnya udah berbunyi ya Dan Mak lanjutkan berebus selama 5 menit Tipsnya untuk teman-teman membuka panci presto Kalau ini masih mengeluarkan asap Jangan dibuka ya Karena berbahaya Jika ingin cepat membuka Teman-teman boleh menyiram Tutup panci presto menggunakan air mengalir Sampai terdengar bunyi klek Nah itu tandanya panci sudah aman untuk dibuka Selanjutnya tiriskan daging ayam Nah sisa air ungkapan ini Kita tambahkan dengan 2 liter air Tambahkan 2 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 2 sendok teh gula pasir Aduk rata Didihkan kembali Dan jangan lupa koreksi rasanya ya Kalau sudah matikan api Kita sisihkan Lanjut kita goreng ayam ungkapnya Sampai matang Kita kurangi minyak sisa menggoreng ayam Lanjut kita tumis sambal yang udah kita blender tadi Tambahkan setengah sendok teh garam Aduk rata Nah lanjut kita suiri ayam yang udah kita goreng tadi ya Kalau nyuwirin ayam itu pakai 2 sendok garpu gini Jadi biar gak lengket di tangan Dan prosesnya juga lebih cepat Hasilnya juga sama aja Kayak di suiri pakai tangan Oke jadi sudah selesai semua persiapan Waktunya kita plating Kita siapkan nasi di mangkok Tambahkan irisan kubis di atasnya Tambahkan juga kecambah Oh iya mak tadi lupa gak ngasih suun putihnya dulu ya Gak apa-apa kita taruh di sampingnya aja Tambahkan suiran daging ayam Kemudian irisan telur Taburi dengan daun bawang dan daun sop Kita siram kuahnya Terakhir kita taburi bawang goreng di atasnya Nah ini dia olahan ayam kita hari ini Kita bikin jadi soto ayam yang super seger Dan ini merupakan menu favorit anak-anak dan suami Selamat mencoba Assalamualaikum wr. wb